Ya, teman-teman pagi ini sudah baru jam 6 lewat 12, jalan diproklamasi sudah tergenang air dan pengguna jalan harus hati-hati. Ya, ini tergenang air sudah sekitar 30 cm, ya lihat ada baja yang sudah mogok karena genangan air yang tidak bisa dilewati dan yang terlihat hanya masyarakat yang bersolidaritas membantu. Tidak ada seorang pun petugas dari Pemprov DKI Jakarta yang membantu masyarakat di sini, padahal air sudah 30 cm sampai 40 cm, ya lihat. Nah, jalan harus pelan-pelan karena kalau tidak akan mati, ya lihat. Nah, ini sudah harus pelan-pelan, sudah tinggi, saya di dalam mobil bersama anak saya, Yosef, sedang menuju ke sekolahnya di Kandisius Menteng. Ini harus jalan pelan-pelan, bayangkan ini di jalan proklamasi, ya dan juga di jalan 5 ponjol ini, ini sudah 40 cm nih. Seperti, ya sudah lihat, bayangkan ini motor juga sudah pelan-pelan, saya juga harus jaga mobil supaya tidak mogok, ya dengan persenil yang satu. Harap warga Jakarta juga hati-hati. Mana petugas Pemprov, mana petugas kepolisian yang harusnya ada di lokasi membantu masyarakat yang sudah mulai kerodip.